salah berdiri nggak bisa tapi bikin kursi rosam dari mana-mana ya Mas Dedy nggak bisa berdiri itu dong konfirmasi Mas Deddy benarkah nggak bisa berdiri lagi belum bisa saya agak bingung sama pertanyaannya sebagai dokter kalau misalnya Mas Deddy emang nggak bisa berdiri saya bisa bantu Mas Deddy untuk berdiri saya senang sekali karena berada di acara hitam putih lagi ya hitam putih ribon dan saya senang sekali kenapa karena saya pakai kursi roda sekarang coba kalau di acara lain kok bisa dibalikin kursi roda saya tapi di hitam putih hal itu tidak akan terjadi karena kita menginspirasi banyak orang di acara ini nah sebelum dilanjutin ya menurut Irfan sendiri nih acara hitam putih itu seperti apa sih hitam putih itu menakutkan saya ada salah seorang bintang tamu yang nggak pernah mau diundang betul kan awalnya-awalnya Mas pake itu aja serem loh gue ntar kenapa kenapa menakutkan seram kan pertanyaan-pertanyaan itu kan nusuk-nusuk gitu kan banyak bintang tamu yang kabur dari sini walk out ya kan dulu awal-awal gara-gara Mas Deddy oh iya nggak sepedas dulu ini adalah tipe orang yang belum pernah kakinya kelindes kursi roda oke itu dulu tapi pas udah mencoba sekali eh ketagihan loh diundang sama hitam putih belum lagi mertua gue di datangin lah kesini udah gitu udah dateng lah ke rumah gue kayaknya dia suka dia sama gue aduh oke kalau ini Gina sendiri sama aku juga aku adalah orang yang juga termasuk takut sama acara ini awal-awalnya juga ya karena Mas Deddy gitu kalau nanya dibolak-balik inget banget dulu aku pernah ditanya sekutar kedokteran apa gitu ya dibolak-balik dibolak-balik sampai kita pengolah nggak bisa jawab lagi tapi menurut aku acara ini sangat luar biasa ini adalah sebuah talkshow yang elegan menginspirasi berbeda dan buat aku Mas Deddy ini luar biasa pengetahuannya luas banget dari seorang mentalis kita bisa menjadi seorang host yang hebat membawakan acaranya nggak terlalu serius tapi serius tapi santai gimana sih tau oh pokoknya gini pokoknya enak saya yuk bingung ada yang ngomong apa kalau misalnya pokoknya intinya mah bagus lah nih kalau gimana buat saya beribadi nih iya 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 sebelum anda menjawab tentang saya iya boleh nggak kalau pindah posisi posisi anda dan posisi duduk saya mengganggu sekali oke iya iya hahahaha hahahaha taruh lo coba-coba yang ketiga coba ketiga coba ketiga oh nggak ngaruh nggak ngaruh nggak ngaruh nggak ngaruh nggak ngaruh ini bukan aku jawab boleh nggak ngaruh boleh 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 hitam putih itu adalah acara yang menghibur inspiratif dan sangat berkelas wik wik jelas banget ya betul oke tapi 2 minggu ini mas jadi ngapain ngaruh sih mas 2 minggu ini selama 2 minggu ini kebetulan karena sakit jadi terapi dengan terapi sendiri lah pokoknya dengan acara sendiri terus juga saya saya seneng banget di rumah baca buku terus masih ada acara lain tapi yang pasti mengingat-ingat para tamu-tamu yang pernah datang kesini yang memberikan inspirasi banyak buat penonton-penonton di rumah dan juga yang paling penting yang bisa merubah hidup orang-orang yang pernah datang kesini wow bener-bener inspiratif sekali ya acara hitam putih ini boleh tepuk tangan dong ini ini kita undang ya kita undang ya la jadi ada karena saya lagi di kursi roda ada bintang tamu saya yang berubah setelah diundang ke hitam putih iya kenapa? karena ini namanya adalah pak catur dan ibu ondang dia itu adalah orang yang mengalami kelumpuhan tidak bisa berdiri tidak bisa berjalan dan bisnisnya itu membuat bengkel membuat motor ini dan dia kalau naik motor itu harus didorong oleh anaknya yang masih SD didorong untuk bisa naik motor dan itu sulit sekali nah itu kita bisa lihat didorong untuk naik motor dan dia itu membuat itu membuat motor itu untuk dijual kepada orang-orang yang mengalami nasib yang sama setelah dari hitam putih itu saat ini yang pesan motor tersebut banyak sekali yang pesan troli tersebut banyak sekali dan bahkan dari bandara memesan 100 troli tersebut kita undang aja ya kita undang oke ini adalah pak catur dan ibu ondang ayo pak catur dan ibu ondang ayo pak catur dan ibu ondang ayo apa kabar baik apa kabar saya disini saya harus saya harus belajar caranya anda kok anda mahir sekali sih iya sudah terbiasa gitu eh 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 bisa anda bagus sekali makanya anda kok sombong sih depan saya begitu ya enggak mas daddy dari padanya sih lo pakai topi tulisan belajar hahaha 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 hahahaha kita boleh ngadu gak siapa yang nabrak dia duluan hahaha 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 iya bisa nih hahaha tapi ini adalah pak catur dan ibu ondang Nah katanya ada yang sampai datang ke rumah untuk mengecek mereka apakah benar bahwa kaki mereka cedera Jadi ada yang datang sampai dipegang dipikirnya rekayasa betul Bukan hanya ada banyak Bukan ada hanya banyak Gimana kan gimana ngeceknya Dia datang ke rumah dia telepon kan tau nomor telepon kan Ibu Onda saya mau datang ke rumah nih Pengen lihat bener gak ibu itu di kursi roda gitu Kayaknya kemarin di TV kayaknya cantik deh gitu ya Itu kak ibu ngarang gitu ya Oke datang Dia pegang kaki saya oh beneran ya gitu Dicubit barangkali kan gak ada respon kan Oh iya makasih ibu dia bawa jeruk manis doang Ya aku cuma ngecek doang Dia mau pastikan hitam putih itu rekayasa atau beneran gitu loh Dan setelah satu bulan diundang Pak Catur membuka bengkel akhirnya Pak ya Dan apa itu Pak hasilnya Pak setelah itu Pesanan luar biasa Pesanan luar biasa Kan seluruh Indonesia luar negeri juga Wow Oh iya dong jadi kita gak bisa layani karena kan Jauh banget gitu ya Wah acara gue ditonton dulu Makanya hebat Saya kira serpila berapa persen Thailand sama Australia, Singapura Satu lagi dari Korea 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 Gara-gara hitam putih Langsung nelpon dia Karena hitam putih Masa gak pernah ditelepon orang Korea ya Bapak Bapak buka bengkel dulu kali Pak Baru nanti ditelepon Gak jadi Gak jadi ngomong Gak berani Tapi apa produksinya apa Pak sekarang Pak Katanya meledak sekali produksi Sampai ada yang pesan seratus biji Seribu 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 Biji Wow Seribu-biji Seribu 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 Apa itu Pak yang seribu Pak Trolley stainless Trolley stainless Seribu Buah Unit Seribu unit Seribu unit Itu yang pesan dari mana Pak Kebetulan order dari adeknya Pak Tatang Siapa cuman Ya itulah pokoknya dia maju Kamu ngomong Pak Tatang Kenapa sih Dia nanti dia mau ngomong Pak Tatang Kenapa sih Gembala kami ya juga Sanggup seperti orang tua sendiri Jadi Tentang Tentang Bila dicari order gitu Oke Ya jadi anda lihat bahwa Ini bukan rekayasa Ini adalah salah satu contoh Mereka yang pernah ada di hitam putih Dan sekarang sukses dengan begitu luar biasa Dan bukan rekayasa Saya benar-benar mengundang Orang-orang yang benar-benar bisa memberikan inspirasi Walaupun saya kadang-kadang minta 30% Dari penghasilan Bagaimana manajemen artis apa gimana? Ya kalau dia tahu diri kan boleh Bawa jeruk manis Tapi ada inovasi baru apa sekarang? Saya bikin motor yang bisa mundur Ada inspirasi Kalau motor nggak bisa mundurnya? Bajai bisa mundur Jadi kebetulan ada salah satu konsumen kami Yang tidak bisa pindah dari kursi roda Dia dari gerobaknya Biar dari atas kursi roda dia naik motor Jadi kita bikinin Bisa Oke luar biasa Motor yang bisa mundur Berapa itu harganya Belum motor bisa mundur? Untuk rangkaian modifnya 8,5 8,5 juta? Iya Hanya rangkaiannya Bisa mundur? Iya Saya bisa mesen nggak? Nanti kursi roda bisa maju mundur sendiri Ada remote-nya kan? Kita pelajarin dulu Dipelajarin dulu? Pelajarin mas pedingnya Iya pelajarin dulu Orangnya kayak gimana sih Maunya banyak banget Banyak gampang Ini primadi Bapak yang susah Doa orang teraniaya tuh Coy LBY lembaik Doa orang teraniaya tuh Didengar loh Iya Tapi Bapak tetap sombong Nggak didengar Tapi tetap teraniaya Tapi Pak Deddy Kalau saya mah kayaknya Nggak pengen deh Sama motor yang mundur kayak gitu Kenapa? Saya nggak suka yang mundur-mundur Saya mau yang maju ke depan Supaya nggak Bufan 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 Kalau habis putus kayak gitu ya Mas Adibat Saya butuh dokter loh Ya bener mas Jadi Aku siap lo melayani Jadi korang Mereka Dengan bisnisnya yang luar biasa Ya Tahu dulu untuk mereka berdua Dan setelah ini Saya akan mengundang seorang penyanyi tamu Yang luar biasa Kenapa luar biasa? Karena saya juga agak bingung Ini bintang tamu yang belum pernah Tipe seperti ini Belum pernah saya undang ke acar hitam putih Dia adalah seorang wanita yang luar biasa Yang memiliki masalah dengan bipolar Bipolar apa sih? Bipolar itu adalah mood swing Mood swing Jadi bipolar dan schizofrenia Itu apa lagi? Schizofrenia mah? Ya Jadi schizofrenia dan bipolar Seperti dua kepribadian Jadi anda bayangkan bagaimana Jadi personaliti Yes Bagaimana kalau kita mengundangnya ke sini Kenapa? Karena wanita ini Walaupun dengan bipolar tersebut Yang kadang-kadang dia bisa tertawa senang Kadang-kadang dia bisa menangis Bisa sedih Dan tiba-tiba Tanpa ada sebabnya Dia bisa berkarya luar biasa Dan karyanya dipakai oleh salah satu produk di Indonesia Karyanya dipakai Jadi membuktikan bahwa apapun itu Tetap bisa berkarya Setelah yang satu ini Yang mana-mana tetap berkarya Ini adalah koran Ini adalah Udah tepuk tangan terus Saya mau ngomong Bapak Galak banget sih Baru mulai juga acaranya Kasian Mereka datang dari Purwodadi Dan mereka bahagia Karena hitam putih kembali Benar Tadi nunggunya depan bis Ada yang foto-foto Ada yang gini-gini Aku lihat tadi Apa tau sih Aku lihat Gue dari tadi Ini nih apaan sih foto-foto Manyun-manyun Udah 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 lihat Tuh Pak Bohlam kalau lagi cemrut Lihat Pak Bohlam Ya ya Pak Kenapa korannya yang apa? Korannya lecek Ini adalah Tuh kan gitu enak ya Ini adalah Ini adalah koran kompas kemarin Tentang judulnya adalah Mereka Mampu Bekerja Nah Salah satunya dari mereka udah Ada yang saya undang Sony Suheri udah pernah kita undang disini Tapi yang ini menarik sekali lah Iya Kenapa menarik? Karena ini adalah seorang wanita bernama Hana Alfikih Atau dikenal dengan Hana Madness Wow Namanya keren ya Hana Madness Adalah seorang penyandang bipolar Semasa remaja Ia diam-diam menato tubuhnya Sebagai pengalihan rasa sakit Perlahan ia mengatasi persoalan dirinya Dengan berkarya menjadi pekerja seni lepas Hari-harinya diisi dengan melukis Mendesain dan membuat kerajinan gelang Tak jalan pula Hana hadir dalam acara-acara Kampus seminar sebagai pembicara dan motivator tentang bipolar Nah Bipolar ini adalah sebuah Dokter silahkan Bipolar apa? Saya lagi tenang-tenang Yang saya tau nih ya Sebenernya itu rana saya ya Iya Kamu jelaskan Tapi ngapas-ngapas Ini yang saya pelajari ya Mudah-mudahan benar Kalau salah maaf ya dokter-dokter Indonesia Yang aku tau kalau bipolar itu Jadi dia punya dua fase Kadang dia manik Kadang dia depresif Betul Kalau manik dia bisa Happy, gembira Banget, seneng banget Tapi kalau tiba-tiba dia masuk ke fase depresif Dia bisa kayak Diem, nangis, sedih gitu Jadi mood swingnya tuh ekstrim banget Berubah-berubah Berubah-berubah Terus tadi ada istilah apa lagi selain bipolar tadi Atau? Skizofrenia Apa? Skizofrenia Gue ngomongnya susah pagi ngejelasin ya Jadi kalau ini gak skizofrenia kan? Itu apaan? Berarti kayak split personality gitu Sama Sebenernya bukan split personality Tapi gini ya kita undang saja orangnya ya Oke Ini adalah Hana Alfiki Halo Hana aja gak usah pake ngebah Oke Hana di tengah Kalau kita ngeliat Hana Seperti ini Dan ini mungkin banyak orang-orang di rumah Yang tidak tau apa itu bipolar Atau juga yang mengalami bipolar Tapi dia tau cara mengatasinya ya Kalau kita liat Hana disini Terlihatnya sebenernya normal sekali Tapi coba mungkin boleh diterangkan dulu ke mereka Bipolar itu apa sih? Wah tanya dokter Mestinya Saya tadi nanya dokter Tapi dokternya agak kurang pengetahuan Jangan Dia tau mas Tapi sakit kalau izin prakteknya Lumayan Kasi dokter Tapi saya kan prakteknya di lokasi syuting mulu Oh iya Jadi Bipolar ini Bipolar ini Artinya Anda bisa tiba-tiba Switch mood Jadi Anda bisa tiba-tiba sepang Bisa Anda tiba-tiba sedih sendiri Nangis-nangis Tiba-tiba Aku gak bisa mengendalikan itu Tidak bisa mengendalikan itu Jadi ada sebuah Apa namanya Titik yang membuat Anda tiba-tiba nangis Teriak-teriak Enggak ada titik Gak ada penyebabnya? Gak ada Random? Yap Wow Ya kayak lu gitu barusan tuh Tempatnya dimanapun bisa kapal Sekarang bisa terjadi juga misal? Jangan dong Ya tapi bisa saja Tapi mbak Ana terapi kan? Anak-anak Gak apa-apa panggil mbak Saya aja mau panggil mbak Iya benar Terapi Terapi aku Tapi gak medit Nah itu bisa terjadi pada saat apa? Disadari sama Hana sendiri pada saat Hana lagi kenapa? Kalau dulu sih aku Belum nemuin teknik oping ya Tapi karena udah sering terjadi bertahun-tahun Ada titik dimana aku ngerasa jenuh banget Udah kayak pecah gitu ya Udah kayak Ya Allah tuh jen batin apa gitu Karena mungkin kalau orang lain stress tau ya Mungkin putus cinta atau apa Cuma aku gak tau penyebabnya apa Terus apa yang kamu lakukan? Ini lucu sekali Karena Hana Nah ini mungkin saya terangkan dulu ya Dari awal ya Hana ini juga ada Shizofrenia Betul ya Nah Shizofrenia ini lebih Kalau Anda tidak tau secara psikologi ini lebih mengejutkan lagi Karena orang dengan Shizofrenia itu bisa mendengarkan bisikan-bisikan Bisa tiba-tiba mendengarkan suara-suara Nah jadi kalau dia tidak bisa mengontrol suara-suara ini Ini bukan gaib ya Kalau dia tidak bisa mengontrol suara-suara tersebut Maka terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan Dan Hana ini sempat bahkan pada saat kecil maaf Meminta orang tuanya untuk menghabisi hidupnya Benar ya Benar Itu saking udah tidak kuat Iya Apa ya Karena mungkin orang tua juga melihat pada saat itu Anak gue kenapa nih Iya kan Orang tuamannya gak aneh Ngeliat anaknya tuh nangis gitu ketakutan Terus minta mati Ya gue rasa juga semua orang tua akan kayak gitu ya Ya tapi udah lewat sih masanya Masa itu udah lewat Sudah saling memaafkan dan menerima Dan anda sempat sampai minum obat Sampai 20 butir dimasukkan Ya itu udah ngalamin juga Sudah ngalamin hal itu semua sudah dialamin Tapi kan Saya gak tau ini kita ngomongnya apa Bukan penyakit tapi apa ya Gangguan kecil Gangguan kecil Nah gangguan ini kan tidak bisa hilang sebenarnya Hanya bisa diminimalisir Ada penyebabnya atau gimana sih mas? Nah betul nih mas Jadi ada dua hal setahu saya Dari ilmu pengetahuan saya Ada dua hal penyebabnya Yang pertama adalah Maaf saya cerita aja Yang pertama adalah mungkin bawaan dari lahir Atau bersifat secara turunan genetika Yang kedua Konon kabarnya masih terus penelitian Bisa terjadi karena trauma masa kecil Nah trauma masa kecil ini bisa macam-macam Bisa dari sexual abuse Bisa dari parental abuse dan sebagainya gitu Nah saya juga gak tau Makanya itu yang mau kita tanya nih ke Hana Wow Nanya apa nih yang tadi Iya Apa ya banyak hal ya mungkin karena terlalu sering merasa kecewa Mungkin ekspektasi yang terlalu tinggi akan sesuatu hal Dan bikin lo terus kecewa terus sedih gak sesuai harapan Ya seperti luka yang terlalu dibiarkan Terlalu lama dibiarkan ya Menganga akhirnya jadi borok dan membekas Gitu Tidak cepat-cepat diobati Waktu itu mungkin ketika stress gak pernah dapet penanganan Oke Ya gak ada teman bicara Memendam terus bertahun-tahun ya Ada satu titik dimana ya itu meledak dengan dirinya Kamu berapa bersaudara? Empat Empat Nah pada saat lagi stress atau apa gak ngomong sama kakak atau adik gitu Karena aku anak kedua Jadi waktu itu juga kakak cowok ya Enggak sih enggak Pada saat itu memang gak Tapi Hana sendiri pada masa kecil mengalami trauma tidak? Trauma Bisa dibilang iya bisa dibilang enggak sih Bisa dibilang iya bisa dibilang tidak Oke kalau gitu kita tidak lanjut tanya Oke Tapi begini kita coba schizofrenianya ini Berarti kamu mendengarkan suara-suara bisikan-bisikan kan Seperti apa bisikan-bisikan yang didengar? Gemuruh ya Apa ya sesuatu hal yang bikin gak nyaman banget lah Pokoknya aku juga males untuk membayangkan itu gitu Karena keadaan itu sangat menyiksa aku ya Dari batin juga fisik gitu Karena ketika aku lagi stress aku gak makan ya Sampai dua hari gak tidur berhari-hari Iya setiap tidur aku mimpi buruk terus capek lah Tapi itu bukan gaib ya itu nyata banget Tapi misikin Bukan Saya juga gitu mas kau abis mandi ya Lihat cermin Ada bisikin Kamu cantik Ternyata gak saya ceri bel Ya benar udah. Tapi itu sedikit tentang Hana. Walaupun dengan masalah yang diidapi, dan bahkan mungkin bisa disebut dengan gangguan kejiwaan sebenarnya. Tapi, Hana bisa ada di sini dan bisa berkarya. Dan karyanya itu diakui lho. Kita akan lihat apa sih yang bisa dilakukan oleh seorang Hana walaupun dengan gangguan seperti ini. Setelah satu ini. Dan mana-mana tetap di hitam. Ini sangat-sangat menarik Hana Madness Dengan gangguan bipolar Gangguan schizofrenik Bipolar itu saya rangkum ya Jadi dia akan mood swing Moodnya bisa tiba-tiba ketawa senang Bisa tiba-tiba nangis sedih tanpa bisa dikontrol Bayangkan anda sedang jalan-jalan ke pasar Tiba-tiba anda nangis Dan schizofrenik artinya anda bisa mendengarkan suara-suara yang tidak anda inginkan Bisikan-bisikan yang anda tidak inginkan Dengan singkatnya bisa dikatakan secara emosikologi Gangguan kejiwaan Bayangkan gangguan kejiwaan Dan biasanya orang dengan gangguan kejiwaan Tidak ada disini Tapi bagaimana caranya Hana Memberikan hal itu semua yang ada di otaknya Semua suara dan sebagainya Menjadi sebuah karya Dan ini adalah karya-karya dari Hana Jadi kadang-kadang kalau misalnya ada orang Wah ini gila nih yang buat nih kayaknya nih ya Emang gila sih Oh gitu ya Eh semua orang butuh kegilaan loh Semua orang butuh kegilaan Betul Dan karya ini Karya ini dipakai oleh salah satu merek Pemantik api terkenal dan dijual di mana-mana Ini adalah karyanya Hana Keren-keren Nanti lumayan ya Kalau anda membeli pemantik api ini ada gambar-gambar Ini gambar apa lucu-lucu Tapi aneh ini ya Nah itu adalah karyanya Hana Luar biasa kan Nah ini juga gelang ini Ini gue banget nih Ada cucuk-cucuk yang gini Ini mas jadi banget sih Kemarin dia pasang disini Coker dong Rante sekali ya Iya Ini juga kamu yang bikin Ini ngasih Lien karya-karya ini tuh Apakah hasil dari bisikian-bisikian Bikin cucuk-cucuk Itu gimana sih Enak belum kalau gitu Jadi gimana ini Enggak lah Nyari ide ya Iseng-iseng aja killing time Terakhirnya yaudah jadi sesuatu Bisa menghasilkan yaudah Tapi saya mau tanya nih Kenapa karya anda kok banyak sekali dengan hal-hal tengkorak ya Ya suka aja sih sama ilustrasi Dengan ilustrasi ini Nah itu semua apa ya Semuanya gak dikonsep-in Kalau gue orangnya bukan yang dikonsep-in Harus pake sketch Gue gak bisa kayak gitu Gue harus yang tiba-tiba Anda gimana konsepin Tiba-tiba sedih Tiba-tiba manis gitu Iya suka di luar konsep Di luar konsep Tapi ini karyanya ya Karya di luar konsep Nah Hana itu bukan hanya itu Tapi dia sekarang Sering sekali hadir Sebagai pembicara motivator Jadi memotivasi Anda kalau memotivasi orang Seperti pembicara Yang anda bawain apa? Iya apa ya Berhenti untuk terus menuntut orang Untuk ngerti sih Gue lebih I like that Berhenti untuk menuntut orang Supaya ngerti Iya Buat apa gitu Lo harus bisa mengerti diri lo dulu Itu pertama Jadi tidak mau dikasihani oleh orang lain juga ya Capek lah buat apa Nanti high expectation Malah lo kecewa lagi Kecewa lagi Dalam tuh Dalam banget Cocok banget tuh buat bapak Jadi anda Anda wanita-wanita di luar sana Berhenti lah berekspektasi gitu Maksudnya Kan? Tapi satu hal Dilihat dari karyanya Hana ini ya Ini sama bapak apa kesamaan? Apa dong? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ini sama kita ngorak gitu? Iya Sama-sama apa coba? Sama-sama Iya Nggak ada rambutnya juga Saya cuma menerangkan Nah mungkin Hana Besok-besok Kalau inspirasi kamu tengkorak Sekarang ketemu lagi sama Mas Deddy Mas Deddy bisa dijadiin dikorek api Ntar nggak laku Nggak laku Nggak laku Nggak laku Laku lah laku Tengkoraknya pakaian eyeliner Pasti laku Iya orang lagi sakit dibully ya Oh iya Biasanya ada gitu Enggak Enggak Eh ekspektasi loh Wih Mas Deddy Tegak Aku pengen tanya boleh nggak? Boleh-boleh Kan sering jadi motivator nggak? Bicara di mana-mana gitu Pernah pas bangkit nggak tuh? Si bipolernya atau apa? Lagi ngasih motivasi Lagi ngasih motivasi gitu Muncul gitu Iya sejauh ini sih gue bisa ngontrol Kalau presentasinya nggak sebesar Ketika gue lagi depresi banget Gitu Tergantung sih Itu nggak bisa diduga Ini tuh bisa muncul buat orang-orang tuh Selalu dari kecil Kak Atau bisa dari udah dewasa Kayak kita tiba-tiba Anda nanya saya Semuanya Yang bipolar kan dia? Oh iya? Gimana? Kan bapak pintar banget Kan yang dokter? Kan yang dokter dia Aku nggak tau dong Nah Aduh Makin kelihatan nih semuanya Jadi itu gimana? Gimana? Bisa kapanpun Bisa harus dari kecil atau? Ya aku nggak tau sih Nggak tau Random Intinya random Karena tidak ada penjelasannya juga Jadi Pemirsa tau Bungi kami sekarang juga Ini karyanya dijual di mana sekarang Hana? Aku di event-event Event-event seni rupa Street art Juga Di blog juga ada Di blog juga ada Blognya apa? Boleh dikasih tau ke penonton kita? Hanamadness.blogspot.com 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 Dan twitternya Hana adalah Ad Hanamadness S-nya dua ya Hanamadness ini adalah karya-karyanya Ada Ada Sticker dan sebagainya Dan Hana memang sekarang Mata pencariannya Men-design-design hal ini? Aku freelance Freelance Men-design hal ini? Oke Sudah berapa company yang memakai jasa kamu? Nggak gitungin juga sih Semua ngalir gitu aja Aku nggak terlalu yang Ngomong Ih bukan itu Nggak gitungin juga yang penting banget Nggak terlalu terorganize Nggak aku Apa ya Hidupku nggak terorganize Yang kayak semuanya Tercatat Dan dalam waktu dekat Hana akan pameran tunggal Iya baru Kemarin ditawarin Pameran tunggal Pameran tunggal Oke Pameran tunggal Dan itulah Hana Madness Ya Kalau dari kata-katanya Madness saja Gila artinya kan Madness Kegilaan Hana Hana madness Madness Dan ini adalah Sebuah contoh Yang tadi katanya Menarik sekali Stop Berekspektasinya Terlalu berlebihan Dari orang lain ya Stop mengharapkan suatu Stop membuat orang lain Mengerti pada diri kita Dan kalau misalnya Hana Dengan gangguan kejiwaan Bisa menciptakan Karya-karya seperti ini Berarti Anda juga harusnya bisa Dan mana-mana tetap di hitam Jadi kalau banyak orang yang bertanya Sebenarnya Apa yang terjadi pada saya ya Ini kan kesempatan saya Sebenarnya untuk bercerita Apa yang terjadi Sekitar lima tahun yang lalu itu Saya pernah ditabrak oleh mobil Dan saya terpental Jatuh Pas di punggung saya Jatuhnya tepat di trotoar Pada saat itu Dan sempat ke rumah sakit Tapi pada saat itu Pengecekannya hanya di kepala Tidak terjadi gegar otak Dan saya pulang Dan sudah tahu bahwa ada gangguan Di tulang punggung Nah kemarin Dan saya sering sakit memang Di tulang punggung Nah kemarin pada saat Saya ada di tempat fitness Saya udah tahu nih Ini bahkan Belum ngangkat juga gitu Saya udah tahu ini Kayaknya ada yang salah Tiba-tiba saya berdiri Seluruh tubuh saya kejang Dari kaki sampai kepala Dan saya terjatuh Tiba-tiba Tidak sadar Tidak sadar Semua badan bergetar Tidak bisa bergerak Mulut saya miring Pakai stroke gitu mas Iya Tapi tidak stroke sebenarnya Dan dibawa ke rumah sakit Dibawa ke rumah sakit Ternyata memang Akhirnya Karena yang sudah 5 tahun Yang saya Kejadian tersebut Alami itu Terjadi yang disebut dengan HMP Nah mungkin silahkan dokter Hernia nukleus pulposus Hernia? Berikan hernia Iya mas Iya tapi hernianya Kalau dia salah Kan akhirnya tuh ada macam-macam Bisa di daerah Sini Turun bro Iya ya kayak turun bro gitu Tapi turun bro nya adalah Di daerah Punggung Iya di daerah tulang belakang Jadi sarafnya Ini ada sil MRI nya Jadi keluar Sarafnya tuh keluar dari Ini tulang belakang mas Keluar selang gitu ya mas Iya Di L5S1 Yang tinggi sekali Ini kepala mas jadi ya? Bukan Dan itu Luar biasa Sakitnya luar biasa Dan sebenarnya Dari kalau dokter saya bilang Wah ini kamu gak bisa berdiri nih Ini gak bisa berdiri Selama 2 bulan kamu Tidak bisa berdiri 2 bulan harus tiduran Tidak boleh bergerak Dan sebagainya Dan banyak sekali yang menawarkan saya Terapi-terapi Ada yang lucu Nawarin terapi Ada yang nawarin Terapi tenaga dalam Wah ada yang nawarin Terapi totok ular Gitu ya Yang pake itu mas Yang pake telor-telor gitu loh mas Wah maaf saya gak percaya Hal-hal seperti itu Terus katanya dikosipin Saya ditempel telor Saya makan telornya Katanya dikosipin Koma juga kemarin kan Enggak 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 Tidak ada yang ngajak ngobrol terus Supaya tidak Tertidur pingsan Ya karena waktu itu Hiperventilasi Hiperventilasi Karena sakit yang luar biasa Jadi darah itu turun ke bawah semua Nah kita Ini ada kata dokternya Kita dengarkan aja Kata dokter Itu adalah dokter yang Mengguru saya pada saat itu Dari dokter Wiono Dan Saya menjalani terapi Saya sendiri Karena saya Kebetulan saya suka Membela diri dan sebagainya Jadi Biasanya kalau gitu Saya jalani terapi saya sendiri Dengan Meng Apa ya Koriopraktikan diri sendiri lah Dan luar biasa sakitnya Jadi saya gak Saya tidak ke Tempat-tempat lain Tapi berusaha untuk Menyembuhkan diri sendiri Dan lucunya nih Banyak orang bilang Oh mungkin rekayasa Bohong Ngapain saya merekayasa Hal seperti ini sih gitu ya Seperti katanya Anda saya udah Cukup terkenal untuk rekayasa Ini sakitnya luar biasa Gak ada yang ngomong Bohong padahal Gak beneran Beneran Ada yang bilang Oh mungkin rekayasa Ya mudah-mudahan Anda cobainlah sedikit aja Supaya tahu sakitnya Seperti apa Dan saya di rumah itu Saya di rumah itu Mungkin melawan ilmu pendokteran Kadang-kadang Karena dokter itu kan selalu Berhati-hati ya Berhati-hati Saya tidak menyalahkan Memang bagus banget Ilmu berhati-hati itu Cuman Kalau di beladiri yang saya pelajari Dari dulu Jadi saya harus menarik kaki saya Saya ikat pakai tali Saya lawan Teriak-teriakan Sampai pada saat ibu saya datang Pada saat itu Tangis-tangis Nah ini kebetulan Tim kreatif saya Katanya ada wawancara Dengan ibu saya ya Ya Coba Boleh saya lihat Saya juga belum lihat Lebih saya buka Anu Terang Tujuh ya Terus Saya lihat loh kok Dede duduk di kursi roda gitu Terus Telepon Sandi Nyambung Terus Sandi cerita Oh ya Karena ini Tulang belakangnya Kecepit lah Sarapnya Segala macem Terus saya bilang Dede kena apa Dede Gak apa-apa Cuman Sarapnya kecepit doang Sudah gitu Dede Ngapain kamu Dede Dia diem aja Push up Kakinya Dilonjongin Push up Push up Saya Dede Ngapain Dede Nanti tambah Luka itu ya Tambah ini Aduh kamu kok Bandel banget sih ya Saya bilang ya Coba kalau masih kecil gitu Kan nurut ya Sekarang kok Mama bilang apa Kok gak nurut gitu Dede mesti latihan jalan Dia bilang Iya Tapi kan pelan-pelan Saya bilang Gak serentak gitu Apa-apa itu Mesti pelan-pelan Dek Tapi Dede gak mau Dede gak mau begitu Dede harus latihan Dia bilang Maunya saya ya gitu Jaga kesehatan aja Semoga cepat sembuh Ya itu ibu saya Emang pada saat datang Pada saat itu Saya sempat teribut Karena saya lagi terapi Saya sendiri Dia ngeliat dan Dia gitu namanya Orang tua Tapi yang menarik sekali adalah Kalau malam itu Berapa hari pertama itu Saya gak bisa tidur Luar biasa sakitnya Dan inilah Namanya cinta Karena Nah kekuatan cinta itu Luar biasa Kalau saya tidak bisa tidur Pada malam hari Aska tuh selalu nyamperin saya Dan dia bilang Kalau biasanya Papa nidurin Aska Kan saya kesakitan Nah sepapa gak bisa tidur Sekarang Aska ini nabobo-in Papa Jadi saya sempat Ngerekam videonya Pada saat itu And this is beautiful Ini untuk memotivasi kita semua Kita puterin Bisa kita puterin Bisa kita puterin Bisa kita puterin And all that I'm before And all that I'm going to be My precious family Is more than a healing To me Aska Sempat-sempat Jadi Kalau gak bisa tidur Dia nyanyi buat saya Malam-malam Supaya Papanya bisa bobo ya Ya Supaya Papanya bisa bobo ya Jadi kamu yang boboin Papa sekarang Bapak nyanyi sama kamu Mau gak Ya Bapak ada text-nya Ada gambarnya Papanya ingin nyanyi sama kamu Oke Let's start Try 1-2-3 Cut in the attic Down on my knees Lifetimes of pulses Timeless to me Pukasan Tua Raskai Letters and photographs Yellow black ears Some bringing laughter Some bringing tears Time never changes Memories Memories The faces And loved ones Who brings to me All that I came from And all that I live for And all that I'm going to be My precious family Is more than the hell Looms To me Dan Banyak yang tidak tahu Kenapa ibu saya sampai nangis Setiap hari nyatin saya Dan Anda Saya tidak merekayasa ini Silahkan datang ke dokter saya Silahkan tanya apa itu HMP Silahkan tanya Bagaimana hasil MRI saya Silahkan tanya Bahwa tidak memungkinkan Seseorang Yang harusnya tiduran Selama 2 bulan penuh Dan tidak boleh duduk Tapi Papa janji apa Sama kamu Atau itu Pada saat Papa jatuh Papa sakit Papa janji apa Sama kamu You're going to stand again I'm going to what Stand up again Bapak bakal Berdiri lagi Berdiri lagi And promise is a promise Oh my God Mas ini serius Mas Mas Eh jangan dulu Mas ini Mas Ah Mas Mas Sudah, sudah mas Sakitnya luar biasa Tapi saya yakin bisa Nanti Dan kalau saya bisa, harusnya anda bisa Buat saya Menyerah Bukan pilihan U20 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.